Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai korupsi Jadi ini korupsi yang Lagi mengejala teman-teman Lagi booming-boomingnya hari-hari ini Yaitu di BPJS Ketenagakerjaan Nah ini menjadi garapan tersendiri Bagi Kejaksana Agung atau KPK Terkait korupsi di BPJS Ketenagakerjaan karena angkanya cukup besar Yaitu 43 Triliun rupiah Kalau kemarin itu ada kasus yang juga cukup besar teman-teman Yaitu di Asabri Ada dugaan korupsi di Asabri Kemudian ada dugaan lagi korupsi di Jiwasraya Dan kali ini korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Dan inilah yang membuat kecewa banyak orang Ada mantan anggota DPR RI Ini kecewa dengan pengelola Orang yang tega mengkorupsi Dana karyawan Dana dari Para anggota yang Menitipkan dananya di Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Nah teman-teman kita akan baca beritanya Ini dari pikiranrakyat.com Kita baca beritanya Ada dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan 43 Triliun rupiah Marsuki Ali Tidak ada hati manusia lagi Ini Kegecewaan dari mantan ketua di BR RI Pak Marsuki Ali kecewa Sama-sama dia mengatakan Tidak ada hati manusia lagi Ya benar teman-teman Karena korupsi ini merugikan banyak orang Pada lingkup BPJS Ketenagakerjaan Terdapat dugaan Korupsi sebesar 43 Triliun Hal tersebut pun menarik perhatian Mantan ketua DPR RI Marsuki Ali Kalau kita lihat teman-teman Pak Marsuki Ali kemarin itu juga Memperjuangkan podok pesantrennya Habib Disik Siap Yang Ini disumasi oleh PTPN 8 Karena Menempati lahan milik PTPN Ini kemarin Minta Pak Marsuki Ali Kepada Pak Pak FUTMD Untuk bisa menyelesaikan masalah ini Itu sebelum FBI diubarkan teman-teman Jadi ada permintaan Pak Marsuki Ali Untuk menyelamatkan Pondok pesantren Markas Sariah Megamendung Jadi Pak Marsuki Ali Sebenarnya cukup Konsen dengan hal-hal Seperti itu teman-teman Dan kali ini Konsennya Pak Marsuki Ali Terkait Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Oke kita baca lagi teman-teman Marsuki Ali pun menyayangkan Mengenai Kasus dukaan korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan Menurut Marsuki Ali Para pelaku dukaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan tersebut Sudah tidak memiliki hati Sebagai manusia Ya benar teman-teman Karena Dana BPJS Ketenagakerjaan itu Kan dari karyawan Karyawan yang Tiap bulan itu Dipotong gajinya Oleh perusahaan Untuk disetorkan dananya Di BPJS Ketenagakerjaan Itu pun masih dikorupsi Luar biasa ini Bagaimana tidak Uang rakyat Yang memang hak rakyat Ternyata secara terang-terangan Dikorupsi Uang bansos Orang miskin Uang tenaga kerja BPJS Uang simpan rakyat Jiwa seraya Semua dikorup Tulisnya Korupsi di APBN Sudah biasa Ini luar biasa Sudah tidak ada hati Manusia lagi Lebih buruk dari hewan Sambungnya Dikutip Bikiran rakyat Tasikmaya.com Dari akun twitter Ad Marzuki Ali Ma Yang dikutip Rabu 20 Januari 2021 Marzuki menambahkan Oknum pejabat-pejabat Yang melakukan korupsi tersebut Di laknat tujuh turunan Siap Kita mendukung Apa yang disampaikan Pak Marzuki Ali Kalau pendapatnya itu Adalah membela Rakyat kecil Membela Karyawan Yang dandanya ini Dikorupsi oleh Pejabat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Sebaiknya Pejabat-pejabat ini Sumpahnya Dibuat Eda Di laknat tujuh turunan Ujar Marzuki Ali Berdasarkan keterangan Kejaksana Agung Kejagung Terdapat Dugaan korupsi Dana pengolahan Keuangan Dan dana investasi Yang dikerolak Oleh sebesar 43 triliun rupiah Leonat Eben Ezer Siman Juta Selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mengatakan Biaknya akan melakukan Pemeriksaan Terhadap 10 orang Saksi Yang akan diperiksa Terkait Dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan Pada Rabu 20 Januari 2021 Jadi akan diperiksa 10 orang saksi Teman-teman Saksi yang diperiksa Lanjut Eden Merupakan Pejabat dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Yang akan dimintai Keterangan Dalam dugaan Korupsi Terus diusut Terus teman-teman itu Ada pun 20 orang saksi Merupakan Pejabat Dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ungkap Eden Seperti yang dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com Dari laman IDX Channel Yang dikutip Pada Rabu 20 Januari 2021 Pemeriksaan Oleh kejagung tersebut Dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Seperintik Nomor Print 0 2 garis miring F 2 garis miring FD 2 garis miring 01 garis miring 2021 Eden menambahkan Pihak kejagung Telah melakukan Penggeledahan Di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan Pada Senin 18 Januari 2021 Jadi ini Kejagung Bergerak cepat Teman-teman Melakukan Penggeledahan Di kantor BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Penyidikan tersebut Ditemukan Adanya Dugaan Tindak Bidana Korupsi Sebesar 43 Triliun Di BPJS Ketenagakerjaan BPJS Saat ini Masih Kita lihat Karena Transaksinya Banyak Seperti Jiwasraya Nilainya Sampai 43 Triliun Sekian Di reksadana Dan saham Jelas Eben Nah itu Teman-teman Terkait Kasus Di BPJS Ketenagakerjaan Yang angkanya Ini Dugaan Dikorupsi Itu 43 Triliun Angka Yang cukup Besar Teman-teman Dan ini Menurut Pak Amar Suki Tidak Punya hati Orang yang Melakukan Korupsi Dana Di BPJS Ketenagakerjaan Karena Memang Teman-teman Uang BPJS Ketenagakerjaan Itu Adalah Uang dari Karyawan Uang yang Didapat Dari Bekerja Dalam Satu Bulan Ini kan Bisa dipotong Dipotong Dananya Kemudian Dimasukkan Ke Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Nah Dengan Upaya Setiap Bulan Karyawan Ini Menyetor Dana BPJS Ketenagakerjaan Dengan harapan Kesehatannya Ini Bisa Tercover Dan Disana Memang Ada Investasi Ada Tabungan Yang Suatu Saat Teman-teman Ini Kalau Ternagakerjaan Keluar Dari Perusahaan Ini Biasanya Dana Itu Bisa Diambil Karena Ini Adalah Bentuk Tabungan Bentuk Investasi Nah Kali Ini Sayangnya Adalah Dana Dari Karyawan Dari Ternagakerjaan Yang Ditipkan Di BPJS Ketenagakerjaan Ini Ada Dugaan Di Korupsi Sebesar 43 Triliun Rupiah Jadi Ini Harus Segera Diusut Karena Korupsi Ini Menjadi Penyakit Yang Kronis Bahkan Pak Prabowo Kemarin Dalam Kampanye Pilpres Mengatakan Korupsi Di Indonesia Sudah Stadium 4 Sudah Banyak Berarti Stadium Marah Ini Kemarin Yang Sampaikan Oleh Pak Prabowo Tetapi Di Internal Partai Gerindra Kemarin Juga Ada Menteri Dari Gerindra Yang Ditangkap Gara-gara Ini Export Pipit Lobster Karena Di Sana Ada Dugaan Korupsi Juga Dan Ini Sangat Disayangkan Teman-teman Partai Yang Kemarin Ini Banyak Didukung Oleh Masyarakat Oleh Rakyat Sehingga Suaranya Cukup Signifikan Ternyata Ketika Kadernya Diberi Amanah Untuk Menjadi Seorang Menteri Ternyata Korupsi Juga Ini Sangat Disayangkan Dan Kali Ini Kalau Kita Lihat Bahkan Lebih Mengerikan Lagi Adalah Korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan Dimana Dananya Itu Sekali lagi Adalah Dari Karyawan Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax